Intro Mengejutkan Bikin se-Indonesia gram Dodi Sudrajat ingin usir puji dari rumah Vanessa Angel Ayah bebi Andriansah Faisal Elusdada Ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat Bak mempermasalahkan keberadaan puji di rumah Vanessa Dodi Sudrajat Sempat mengatakan Sampai segan datang ke rumah Vanessa Karena ada adik-adik Bebi Andriansah tinggal di sana Faisal Ayah dari mendiang bebi Andriansah Beri tanggapan tentang Rasa segan yang diungkap keluarga Vanessa Angel Dodi mengungkapkan perasaan tersebut Ketika datang ke rumah Vanessa dan bebi Seperti diketahui Semasa hidupnya Vanessa lebih sering terlihat Menghabiskan waktu bersama puji Adik bebi dibandingkan dengan Adik kandungnya Mayang Ini karena selama ini puji juga tinggal di rumah mereka Dan membantu segala keperluan Vanessa serta bebi Sebelumnya Kan aku emang udah tinggal di rumah itu Ucap puji Dia yang ngebantu semua kegiatan Kak Vanes Kak Febri Ujar Fadli Adik bebi nomor dua Galat juga pengennya sama dia Sambung Fadli lagi Faisal kemudian menjelaskan alasan anaknya tinggal di rumah tersebut Bukan sekedar menumpang hidup Adik-adik bebi selama ini juga ikut membantu Vanessa Kembali bangkit dan menata hidupnya Kan selama ini memang anak saya disitu Kenapa? Karena dia yang membantu susah senang si Vanes Kan dia yang selalu membantu Kata Faisal Kan Vanes bukan ujung-ujung seperti sekarang Dari keterpurukan di bawah Dari jual kebab Kan dia yang ngebantu Mau tidak mau datang ke rumah Sambung Faisal Keluarga bebi Juga tidak mempermasalahkan Seandainya keluarga Vanessa Angel ingin datang ke rumah Datang ke rumah Gak ada masalah Kata Faisal Sementara itu Ayah Vanessa Angel sempat mengungkap rasa sungkannya Untuk datang ke rumah anaknya Karena keberadaan adik-adik bebi Faisal juga yakin dalam hati Dodi Sutrajat masih ada niat baik Sekarang saya yakin dan percaya Jauh di dalam lubuk hati saya Mas Dodi Dia juga punya niat baik sama cucunya Soalnya anak yatim piatu Kita bantu anak yatim piatu Ini rezeki kita Semakin mudah Ujar Faisal Usai ucapan Dodi Sutrajat yang segan ke rumah Vanessa Memicu respon netizen Sampai ada yang menduga Ayah Vanessa Bak mencoba mengusir puji Memang kita segan datang ke sana Karena adik-adiknya bibi Tinggal di sana semua Ucap Dodi Namun Dodi Sutrajat sendiri ternyata Bukan mengusir seperti yang diduga netizen Ia hanya mengatakan Rumah seperti tidak memiliki privasi Jadi rumah itu seperti tidak ada privasinya Saya datang ke sana Sama mamanya Sama Mayang Kesana Sungkan Adik-adiknya pada tinggal di situ Jadi segan Sambungnya Dodi Sutrajat pun kini banyak menerima hujatan netizen Sadar diri Akun Instagram banjir komentar Tak sedap Ia memutuskan untuk membatasi kolom komentar Sebelumnya Banyak pihak yang menuding bahwa Haji Faisal Ingin menguasai harta Vanessa Angel Tidak hanya itu saja Lantaran Haji Faisal sering diwawancarai media Selepas kepergian sang anak dan menantu Rumor yang menyebut dirinya mencari pamor pun merebak Menanggapi kabar tersebut Ayah bibi Ardiansah dengan tegas membantahnya Dia mengaku tidak ada niat mencari pamor maupun mengambil harta peninggalan Vanessa dan bibi Tolong Saya tidak ada niat untuk mencari pamor dan mengambil harta Kata Haji Faisal Haji Faisal kemudian menyinggung soal besaran harta yang ditinggalkan Vanessa dan bibi Menurut dia Jika dihitung nilainya Tidak akan seimbang dengan biaya untuk membesarkan gala nantinya Berapa sih harta yang ditinggalkan orang tuanya gala? Tidak seberapa kalau tahu semuanya kalau dihitung-hitung untuk membesarkannya nanti Tidak seimbang tuturnya Terlepas dari berapapun besaran harta peninggalan Vanessa dan bibi Haji Faisal mengaku Siap mengasuh sang cucu selagi masih punya tenaga Tapi saya siap selagi saya punya tenaga Ujarnya Sementara itu Terkait hak perwalian yang diajukan ayah bibi Dodi Lagabuana Tim kuasa hukum dari Haji Faisal mengungkapkan alasannya Menurut Dodi Lagabuana alasan Haji Faisal mengajukan hak perwalian Tak lain demi kepentingan gala ke depannya Perlu diingat Kita mengajukan perwalian ini untuk gala ke depannya Contoh, ketika gala akan sekolah Mengurus administratif Dan segala macam itu kan perlu perwalian Terang Dodi Selain itu Haji Faisal, ayah bibi Ardiansah Dibuat kesal dengan tingkah laku Dodi Sudrajat Seperti yang kita ketahui Semenjak meninggalnya Vanessa Angel dan bibi Ardiansah Terjadi polemik terkait hak asuh gala Dan kepengurusan harta warisan Vanessa Angel dan bibi Ardiansah Dodi Sudrajat menginginkan Jika harta warisan Vanessa Angel berpisah dengan menantunya Sedangkan ayah bibi Ardiansah ingin semua harta peninggalan anak Dan menantunya menjadi deposito untuk gala Lantaran hal tersebut Banyak yang memberikan komentar miring terhadap keluarga Vanessa Angel Yang terlihat seperti ingin menguasai harta peninggalan anaknya Berbanding terbalik dengan keluarga Vanessa Angel Keluarga Haji Faisal Justru mendapat dukungan dari warganet Yang menuding jika kedua orang tua bibi Lebih mementingkan kehidupan gala Dalam postingan akun Instagram dari pembahasmi Kehaluan real Ternyata ayah bibi mengatakan Pernah dibuat kesal Dengan ulah besannya Haji Faisal mengatakan Jika besannya telah berbohong dengan nominal asuransi Yang telah diberikan Vanessa Angel Untuk Dodi Sudrajat dan Mayang Saya tanya berapa nilai Prudenti Dia bilang 30 juta rupiah Ujar Faisal Padahal anak saya sudah tanya ke tiap Prudenti Nilainya sudah lebih 500 juta rupiah Sambungnya Meskipun tahu Jika besannya telah berbohong dengan nominal tersebut Haji Faisal mengatakan Jika tak ingin mempermasalahkan hal tersebut Saya tahu Saya diam aja Gak ada masalah Ungkapnya Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa Prudensial itu nilainya 500 juta lebih Sambungnya Bukan hanya kesal Masalah nominal asuransi Ayah bibi juga dibuat kesal Dengan ulah Dodi Sudrajat Yang juga menginginkan perwalian untuk gala Bagaimana tidak Faisal menjubut sebelum dirinya mengajukan perwalian Keluarga Vanessa Angel Telah menyetujui hal tersebut Namun secara tiba-tiba Pihak keluarga Vanessa Angel Ingin juga mengajukan perwalian untuk gala Begitu selesai surat itu Saya tanda tangan Kemudian dia bilang Pak Haji Saya juga mau perwalian Ungkapnya Emosilah saya Suratnya sudah selesai Saya kasihin Sudah saya tanda tanganin Dia minta begitu Sambungnya Ia pun menyebut Jika dirinya tak pernah mengungkit Perihal asuransi terlebih masalah uang Yang telah diberikan Vanessa Angel Untuk besanya Tetapi Karena itu memang diperuntukkan Untuk dia dan anaknya Menurut keterangan polis asuransi Katanya saya gak baca Ucapnya Saya gak pernah ungkit Gak pernah ganggu Saya gak pernah protes Saya gak pernah protes masalah uang Sambungnya Di lain sisi Kuasa hukum Mendiang Vanessa Angel Milano Lubis menuturkan Soal kisruha Waris dan asuh gala Serta masalah harta tinggalan Vanessa Angel Bibi Ardiansah Kuasa hukum Mendiang Vanessa Angel Milano Lubis Angkat bicara Mengenai permasalahan Yang menimpa keluarga Mendiang Vanessa Angel Dan sang suami Mendiang Febri Bibi Ardiansah Dia pun buka-bukaan Mengenai keuangan Mendiang Vanessa Angel Selain itu Milano Lubis Mengungkapkan Alasan ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat Tak henti-hentinya Membahas harta Mendiang putrinya Milano Lubis Mendengar aset-aset Milik Mendiang Vanessa Angel Tak diketahui Keberadaannya Dengan jelas Selama yang saya tahu Setelah bicara Dengan Dodi Dan selama ini juga Tidak ada yang pernah tahu Aset-aset Mendiang Vanessa Angel Seperti apa Ungkap Milano Lubis Lalu Milano Lubis Membahas rekening Yang digunakan Mendiang Vanessa Angel Untuk menerima Hasil kerja Kelayannya itu Malahan Seusai mendengar Cerita dari Dodi Sudrajat Milano Lubis Mengatakan Duang hasil endorsement Pun dikirimkan Kerkening milik Vanessa Atau milik BB Karena setahu saya Semua pembayaran Dari endorse Saya juga tanya Pada juang Mantan manajernya Vanessa Angel Semua pembayaran Langsung dikirimkan Kerkeningnya Vanessa Atau kerkeningnya Baby Bebernya Tambahan pula Milano Lubis Mengatakan Mendiang Baby Ardiansah Memegang kerkening Mendiang Vanessa Angel Makanya Vanessa sampai Disebut-sebut Mempunyai ATM Yang disembunyikan Dari sang suami Nah Malah rekening Vanessa Sendiri setahu saya Yang megang Baby Bukan Vanessa Vanessa itu Kadang ngumpet-ngumpet Dia Dia punya ATM Atau apa Dia ngumpet-ngumpet Ujar Milano Lubis Jadi uang itu Setahu saya Menurut keterangan Manajernya juga Yang megang Baby Bukan Vanessa Tegas Milano Lebih lanjut Milano Lubis Menuturkan Keluarga Baby Ardiansah Disebut-sebut Turut memegang Kendali Ke atas Keuangan Vanessa Angel Sebab Menurutnya lagi Mendiang Baby Bertindak Sebagai manajer Mendiang Vanessa Beserta Adik-adik Baby Karena memang Baby Banyak manajernya Baby Dan adik-adiknya Setahu saya Yang memanaj Karena tidak ada lagi Orang-orang di luar Sambung Milano Soal Dodi Sudrajat Yang selalu membahas Harta Vanessa Angel Milano Lubis Beranggapan Itu wajar Bagi Milano Lubis Dodi Sudrajat Sebagai ayah Mendiang Vanessa Angel Berhak tahu Jumlah harta Milik Mendiang Putrinya Wajarlah Namanya bapaknya Pengen tahu Berapa sebenarnya Penghasilan anaknya Dia juga mau Ngecek tabungannya Vanessa Berapa Kemana aliran Dananya selama ini Wajar kok Tanggap Milano Maka guna Mengatasi Salah paham Kedua belah pihak Keluarga Milano Lubis Berharap Keluarga Baby Andriansah Untuk mau terbuka Milano Lubis Pun sampai Menyiratkan Ada hal yang Vanessa Angel Ceritakan kepada Ayah dan ibu Sambungnya Puput terkait Hartanya itu Kan kita Tidak tahu Curhat dia Sama bapaknya Seperti apa Curhat sama Ibu sambungnya Seperti apa Makanya Butuh Keterbukaan Kedua belah pihak Saran Milano Lubis Biar jangan sampai Untuk menghindari Fitnah aja Jangan sampai Ada orang-orang Yang memanfaatkan Ini Tutup Milano Bagaimana Menurut pendapat Anda